Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shen Yung bagian 48. Insie Eng, aku minta bantuanmu. Mari kita putar patung Tatmo Chousu. Jangan! Cegah Entian Cheng. Tatmo Chousu adalah pendiri Siao Lim Sie yang dipandang suci dan dipuja bukan saja oleh orang-orang Siao Lim Pei, tapi juga oleh semua tokoh persilatan di kolong langit. Engong jangan khawatir! Kata Yo Siao. Siao Tei bertanggung jawab untuk segala akibatnya. Seriaya berkata begitu ia melompat ke atas meja sembahyang dan coba memutar patung itu. Namun karena terlalu berat, patung itu tidak bergeming. Yaong, bantulah! Kata Seng Ayah. In Yaong segera melompat ke atas dan dengan tenaga dua orang patung itu yang beratnya 2000 kati lebih dapat diputar. Begitu patung diputar, paras muka semua orang berubah pucat. Ternyata muka patung telah dipapas rata sehingga merupakan selembar papan batu dan diatasnya terdapat huruf-huruf yang berbunyi seperti berikut. Lebih dahulu membasmi Siao Lim. Kemudian menumpas Buto. Yang merajai rimba persilatan hanyalah Bengkau. Huruf-huruf itu ditulis dengan jari tangan yang seolah-olah memahat papan batu itu. Tanpa merasa semua orang mengeluarkan teriakan kaget. Itulah tipu daya yang sangat busuk, yang menimpakan semua dosa di atas pundak Bengkau. Dengan bersamaan Yusyao dan In Yaong melompat turun. Hidung kerbau Tiat Koan. Bentak Ciutian. Jika aku tidak mengeluarkan omong kosong, Yo Chosu pasti tak bisa menebak kejahatan musuh. Tiat Koan Tojin tidak meladani. Ia tak ada kegembiraan untuk bertengkar dengan saudara yang rewel itu. Yo Chosu, bagaimana kau dapat memikirkan bahwa pada patung itu terdapat sesuatu yang luar biasa? Tanyanya. Tadi waktu pertama kali aku masuk ke sini, aku sudah lihat bahwa patung itu memang digeser orang. Jawabnya. Tapi aku belum dapat berpikir bahwa dalam penggeseran itu bersembunyi tipu daya yang sangat busuk. Ada hal lain yang belum dimengerti olehku. Kata Feng Eng Jiok. Tak bisa disangsikan lagi bahwa dengan huruf-huruf itu musuh ingin menumpahkan dosa di atas pundak bengkau supaya kita dikeroyok oleh seluruh rimba persilatan. Tapi mengapa musuh itu menghadapkan muka patung ke tembok? Kalau Yo Chosu tidak berotak cerdas, bukankah kita pun tak tahu adanya huruf-huruf itu? Yo Siow manggut-manggutkan kepalanya. Patung itu telah diputar lagi oleh orang lain. Jawabnya. Dengan diam-diam, seseorang yang sangat tinggi kepandainya telah membantu kita. Kita telah menerima budi yang sangat besar. Semua orang segera menanyakan siapa adanya orang itu. Yo Siow menghela nafas dan berkata. Aku pun tak tahu. Perkataan itu tiba-tiba diputuskan oleh teriakan bukie. Celaka. Lebih dahulu membasmi Siow Ling, kemudian menumpas butong-butong menghadapi bencana besar. Kita harus segera membantu. Kata We It Siow. Dengan memberi bantuan, kita pun bisa menyelidiki siapa adanya anjing terkutuk itu. Saat itu, di depan metubukie segera terbayang ke cintaan Tai Suhu dan para pamannya. Apa Song Wan Kyao dan yang lain-lain sudah kembali ke butong. Di sepanjang jalan ia tak pernah menerima berita mengenai gerak-gerik rombongan butong. Kalau rombongan itu terlambat, maka yang berada di gunung hanyalah Tai Suhu, murid-murid turunan ketiga dan Sem Supah Jiee Tai Giam yang cacat. Jika musuh menyerang, bagaimana mereka bisa melawannya? Mengingat begitu, ia bingung bukan main. Para Ciam Pue dan Heng Tiang. Katanya dengan suara nyaring. Butong adalah tempat asal dari mendiang ayahku. Sekarang butong menghadapi bencana. Kalau sampai terjadi sesuatu di kemudian hari, aku sukar menginjak bumi lagi sebagai manusia terhormat. Menolong orang seperti menolong kebakaran, lebih cepat lebih baik. Sekarang aku ingin minta Wihok Ong mengikuti aku untuk berangkat lebih dulu. Yang lain bisa menyusul belakangan. Ku minta Yo Chosu dan Gwe Akong Sudi mengepalai rombongan kita. Sehabis berkata begitu, ia menyoja dan dengan sekali berkelabat, ia sudah berada di luar kuil. Wihok Ong mengikuti dengan ilmu ringan badan. Dalam sekejap mereka sudah melewati lip Soat Teng. Dalam ilmu ringan badan di kolong langit tak ada orang yang bisa menandingi mereka. Setibanya di kaki gunung Siong San, siang sudah berganti malam. Tapi mereka meneruskan perjalanan dan jalan semalaman suntuk, mereka sudah melalui beberapa ratus li. Kecepatan lari Wihok Ong tidak kalah dari Buk Ye, tapi dalam jangka waktu panjang, ia kalah tenaga dalam. Biar bagaimanapun jua, lama-lama mereka merasa lelah. Untuk mencapai Buk Tong San dengan kecepatan seperti sekarang, harus menggunakan waktu satu hari satu malam lagi. Kata Buk Ye di dalam hati. Manusia yang terdiri darah dan daging tak akan bisa lari terus-menerus. Apalagi dalam menghadapi musuh kelas berat, kita harus menyimpan tenaga. Berpikir begitu ia segera berkata. Wihok Ong, setibanya di kota aku ingin membeli dua ekor kuda untuk dijadikan tunggangan. Wihok Ong memang sudah punya niat itu, tapi ia merasa malu hati untuk membuka mulut. Kau kebeli kuda sangat repot. Katanya sambil tersenyum. Perlu apa kita membuang-buang waktu? Tak lama kemudian dari sebelah depan datang lima-enam penunggang kuda. Dengan sekali melompat Ceng Ek Hok Ong sudah mengangkat tubuh dua penunggang kuda yang lalu dilepaskan di tanah dengan perlahan. Kau Kyo, naiklah. Serunya. Buk Ye ragu. Perbuatan itu tiada bedanya dengan merampok. Kau Kyo. Teriak Wir It Siao. Demi kepentingan urusan besar, kita tidak boleh menghiraukan segala hal remeh. Beberapa orang itu yang mengerti sedikit ilmu silat segera menyerang. Dengan tangan memegang les kuda, Wir It Siao menendang Kian kemari dan beberapa golok terpental. Bangsat. Siapa kau? Bentak salah seorang. Buk Ye mengerti bahwa jika orang-orang itu diladani terlalu lama, Beng Kau akan mendapat lebih banyak musuh. Maka itu, ia segera melompat ke punggung seekor kuda dan lalu kabur bersama-sama Wir It Siao. Orang-orang itu mencaci tapi mereka tidak berani mengejar. Biarpun kita berbuat begini karena terpaksa, tapi orang-orang itu pun mungkin mempunyai urusan yang sangat penting. Kata Buk Ye. Aku sungguh merasa tidak enak. Wir It Siao tertawa nyaring. Kau Kyo. Katanya. Janganlah kau memikirkan urusan yang tiada artinya. Kalau dulu memang benar kita pernah berbuat seenaknya saja. Sehabis berkata begitu ia tertawa terbahak-bahak. Mendengar itu Buk Ye berpikir. Kalau orang menamakan Beng Kau sebagai agama yang sesat memang beralasan juga. Tapi dalam hak kekatnya apa yang benar dan apa yang salah tak gampang disimpulkan dengan begitu saja. Ia ingat bahwa dalam memikul beban kau kau yang sangat berat, ia kurang pengalaman dan pengetahuan sehingga ia sering ragu untuk mengambil keputusan. Meskipun ia memiliki ilmu silat yang sangat tinggi tapi urusan-urusan penting di dalam dunia tak bisa dibereskan dengan mengandalkan ilmu silat saja. Dengan pikiran kusut, ia larikan tunggangannya. Ia hanya berharap supaya berhadir dalam usaha menyambut Chia Sun. Agar ia bisa menyerahkan tanggungan yang berat itu kepada ayah angkatnya. Berpikir sampai di situ, tiba-tiba berkelebat bayangan manusia dan dua orang menghadang di tengah jalan. Buk Ye dan Wier It Siau menahan kudanya. Yang mencegat mereka adalah pengemis anggota Kepang yang bersenjata tongkat baja dan menggendong karung. Minggir. Bentak Wier It Siau sambil mengedut dan menyabet salah seorang dengan cambuk. Pengemis itu menangkis dengan tongkatnya, sedang kawannya mengeluarkan siulan nyaring seraya mengibaskan tangan kirinya. Tunggangan Wier It Siau kaget dan berjingkrak. Sesaat itu, dari gombolan pohon-pohon melompat pengemis lain, yang dilihat dari gerakannya berkepandaian cukup tinggi. Kau Kyo, jalanlah lebih dulu. Seru Ceng Ek Hoong. Biar aku yang melayani kawanan tikus ini. Buk Ye dongkol bukan main. Pencegatannya itu membuktikan bahwa Butong P benar-benar menghadapi bencana. Dengan mengingat bahwa Wier It Siau memiliki ilmu ringan badan yang sangat tinggi sehingga andai kata ia tidak bisa memperoleh kemenangan sedikitnya ia masih bisa menyelamatkan diri, maka Buk Ye segera menjepit perut kuda dengan kedua lututnya dan binatang itu segera lompat menerjang. Dua orang pengemis mencoba merintangi dengan tongkatnya. Sambil mencondongkan badannya, Buk Ye menangkap kedua tongkat itu lalu dilemparkan. Hampir bersamaan kedua pengemis itu mengeluarkan teriakan kesakitan dan roboh di tanah karena tulang betisnya patah terpukul tongkatnya sendiri. Buk Ye sebenarnya tidak berniat melukai orang, tetapi karena melihat empat pengemis yang baru datang dan berkepandayan tinggi, maka ia terpaksa turun tangan untuk membantu Wier It Siau. Meskipun Siong San dan Butong San terletak di dua provinsi yang berlainan, tapi lantaran yang satu berada di Holem Barat dan yang lain berada di Owak Utara, maka jarak antara kedua gunung itu tak begitu jauh. Sesudah melewati Masan Kau, daerah di sebelah selatan adalah tanah datar sehingga kuda bisa lari lebih cepat. Kira-kira tengah hari setelah melalui luah yang, Buk Ye segera berhenti di satu pasar untuk membeli makanan guna menahan perut. Selagi makan ia mendadak mendengar pekek kesakitan dari kudanya. Ia menengok dan dengan terkejut ia melihat sebatang pisau tertancap di perut kuda dan berkelebat bayangan manusia yang coba melarikan diri. Tak salah lagi, binatang itu ditikam orang tersebut. Dengan beberapa lompatan Buk Ye berhasil mebekuk orang itu yang ternyata juga seorang murid K. Pang Dengna baju berlepotan darah kuda. Dengan gusar Buk Ye menotok toatio hiatnya supaya ia menderita tiga hari tiga malam lamanya. Buk Ye menjadi bingung kudanya mati dan ia tak punya uang lagi. Tapi waktu menggeledah tawanannya ia mendapatkan seratus tel perak lebih. Kau sudah membunuh kudaku biarlah aku ambil uang ini sebagai gantinya. Katanya, ia pergi ke pasar dan secara kebetulan ia bertemu kuda yang sikapnya garang. Sesudah melemparkan seratus tel perak lebih di tanah, tanpa memperdulikan si pemilik kuda, ia melompat ke punggung kuda yang lalu dilarikannya sekencang-kencangnya. Tak lama kemudian ia tiba di Sempo Antian, di tepi sungai Honsui. Sungguh untung di pinggir sungai kelihatan berlabuh sebuah perahu eretan besar. Sambil menuntun kudanya ia turun ke perahu dan minta diseberangi. Selagi perahu melaju di tengah sungai, di depan Matabuk Ye terbayang kejadian di Masa Lampau. Ia ingat, sekembalinya dari Siaulim Sie, waktu lagi menyeberangi Honsui bersama Taisuhu ia bertemu Siang Gieko dan kemudian menolong Nona Sieko. Dengan pikiran melayang ia mengawasi air sungai yang berombak. Mendadak ia tersadar dari lamunannya karena perahu bergoyang-goyang. Dengan kaget ia menyadari bahwa perahu bocor, air menerobos masuk dari sebuah liang. Sebagai orang yang pernah menghuni Pulau Penghwe itu, ia pandai berenang. Tapi bila perahu tenggelam perjalanannya jadi terlambat. Ia memutar badan dan melihat si juragan perahu sedang mau melompat ke dalam air dengan bibir tersungging senyuman mengejek. Gerakan bukia cepat luar biasa. Dengan sekali melompat, ia sudah menjamret pakaian orang itu yang lalu ditotok sehingga dia berteriak-teriak. Lekas kayu. Bentak bukia. Kalau kau mau gila lagi, ku sodok kedua bijai matamu. Sesudah mendengar ucapan itu, si juragan perahu tidak berani membantah dan segera mengayuh sekuat-kuatnya. Selagi dia mengayuh, bukia merobek ujung bajunya yang lalu digunakan untuk menyumbat liang kebocoran di dasar perahu. Sesudah tiba diseberang, sambil mencengkram dada juragan perahu itu, bukia membentak. Siapa yang suruh kau mencelakai aku? Dia ketakutan dan menjawab dengan suara terputus-putus. Siau jin siau jin kepang. Tanpa menunggu selesainya jawaban, bukia melompat ke punggung kuda yang lalu dilarikan ke arah selatan. Cuaca sudah mulai berubah gelap. Sesudah berjalan kira-kira satu jam lagi, kuda itu berlutut karena terlalu lelah. Sambil menepuk-nepuk punggung kuda itu, bukia berkata. Kuda biarlah kau mengasuh di sini. Aku perlu segera meneruskan perjalanan. Dengan menggunakan ilmu ringan badan ia segera berlari sekencang-kencangnya. Sesudah lewat tengah malam, selagi enak berlari-lari dengna kecepatan kilat, sayup-sayup ia mendengar suara kaki kuda yang ramai di sebelah depan. Ia menyusul dan melewati rombongan penunggang kuda itu. Karena gelap dan gerakannya sangat cepat, rombongan yang dilewati tidak mendusin. Dilihat dari arahnya, rombongan itu yang terdiri dari 20 orang lebih pasti menuju ke Butong San. Mereka terus berjalan tanpa berbicara sehingga bukia tidak bisa mendapat keterangan apapun jua. Tapi lapat-lapat ia melihat bahwa orang-orang itu berbekal senjata. Mereka tentu mau menyerang Butong San. Pikirnya. Untung juga aku keburu menyusul. Dilihat begini Tong Pei belum diserang. Berselang setengah jam ia kembali bertemu dengan serombongan orang yang menuju ke Butong San. Kejadian itu terulang beberapa kali sehingga ia telah menyusul dan melewati tidak kurang dari lima rombongan orang. Bukia jadi bingung sendiri. Berapa rombongan yang sudah naik ke atas? Tanyanya di dalam hati. Apa mereka sudah bertempur dengan partai ku? Secara resmi ia sebenarnya belum menjadi murid Butong, tapi karena ayahnya ia selalu menganggap dirinya sebagai seorang anggota Butong Pei. Dalam bingungnya, ia lari makin cepat. Ketika tiba di tengah-tengah gunung, di sebelah depan tiba-tiba terdengar suara bentakan dan teriakan. Dengan mengambil jalan mutar, ia bersembunyi. Di lain saat ia lihat bayangan hitam yang sedang uber-uberan di depan, tiga menggenakan baju putih mengejar dari belakang. Kepala gundul. Perlu apa kau naik ke Butong San? Teriak salah seorang yang mengejar. Usahamu untuk menyampaikan berita tidak ada gunanya. Sambung yang lain. Hampir bersamaan terdengar suara SRRR SRRR SRRR. Dan beberapa senjata rahasia menyambar ke arah orang yang dauber. Didengar dari suaranya, orang yang melepaskan senjata rahasia bukan sembelarang orang. Kalau begitu dia sahabat. Pikir Bu Kie. Aku harus mencegat ketiga pengejar itu. Ia melompat dan menyembunyikan diri di belakang pohon. Di lain saat, orang yang dikejar sudah lewat di depannya. Orang itu gundul kepalanya, benar seorang WSU. Ia memegang golok yang warnanya kehitam-hitaman dan larinya terpincang-pincang. Rupanya ia sudah terluka. Tiga pengejarnya mengikuti dengan cepat. Mereka bersenjata tombak bercagak dan Bu Kie mengenali bahwa mereka itu orang-orang ketakpi memakai baju putih yang biasa dipakai oleh anggota Bengkau. Darah Bu Kie bergolak. Ayah sering menceritakan bahwa dahulu di bawah pimpinan Kiu Chiu Yesin Kaya Angcit Kong, Kepang adalah sebuah partai yang dihormati dan disegani dalam merimba persilatan. Katanya dalam hati. Siapanya nah sekarang partai itu sudah berubah tidak keruan. Sementara itu, si pendeta lari terus dengan langkah limbung. Kepala gundul, berhenti kau. Teriak seorang pengejar. Siau limpenmu sudah musnah semuanya. Apa yang bisa diperbuat olahmu seorang diri? Paling baik kau tak luk. Bengkau bersedia untuk mengampuni. Bu Kie jadi makin gusar. Karena merasa tidak bisa lari lebih jauh, pendeta itu berhenti memutar badan dan mementak seraya melintangkan goloknya. Manusia siluman. Aku mau lihat sampai kapan kamu masih bisa berbuat sewenang-wenang. Sekarang aku mau mengadu jiwa dengan kamu. Ketika anggota Kie Pang itu segera mengurung si pendeta dan menyerang secara hebat. Tapi pendeta itu ternyata berkepandaian cukup tinggi dan melawan dengan gagah. Sesudah bertempur beberapa lama, sambil mementak keras pendeta itu membacok bagaikan kilat dan golok mampir tepat di lengan kiri seorang lawannya. Selagi musuh-musuhnya kaget, ia membabat lagi dan sekali ini berhasil melukai pundak seorang musuh lainnya. Sesudah dua kawannya luka, yang ketiga buru-buru angkat kaki. Tanpa mengasuh lagi pendeta itu lalu mendaki gunung secepatnya. Permusuhan antara Bengkau dan Siaulim serta Butong masih belum selesai dan dengan adanya siasat busuk ini permusuhan akan menghebat. Pikir Bu Kie. Kalau aku tunjukkan muka, urusan mungkin akan lebih sulit. Paling baik aku menguntit dan bertindak dengan mengimbangi keadaan. Berpikir begitu, dengan menggunakan ilmu ringan badan, ia mengikuti di belakang pendeta itu. Waktu hampir mencapai puncak, tiba-tiba terdengar di belakang. Sahabat dari mana yang datang berkunjung? Bentakan itu disusul dengan melompat keluarnya empat orang, dua imam, dua orang biasa dari belakang batu-batu gunung. Mereka adalah murid-murid turunan ketiga dan keempat dari Butong Pei. Sambil merangkap kedua tangannya, pendeta itu menjawab. Kong Siang pendeta Siaulim, mohon berjumpa dengan Tio Chin Jin dari Butong Pei Utnuk suatu urusan yang sangat penting. Mendengar nama Kong Siang, Bu Kie agak terkejut. Kedudukan pendeta itu ternyata setingkat dengan ketiga Seng Cheng, pendeta suci, dari Siaulim Siehang Tio Kongbun, Kong Tai dan Kong Seng. Tidak heran kalau ilmu silat begitu tinggi. Dia benar seorang ksatria. Pikir Bu Kie. Tanpa memperdulikan bahaya dan lelah, dia datang ke Butong untuk menyampaikan berita. Tai Su tentu capai, masuklah untuk minum secangkir teh. Kata salah seorang murid Butong. Selagi berjalan, Kong Siang menyerahkan goloknya kepada salah seorang Tio Chin sebagai tanda menghormati bahwa ia tidak berani masuk ke dalam kuil dengan membawa senjata. Bu Kie pernah berdiam di Butong San dengan rasa terharu ia melewati pohon rohon dan batu-batu yang dikenalnya. Kenam murid Butong itu lalu mengajak tamunya masuk ke dalam Seng Cheng Tian dan Bu Kie segera bersembunyi di luar jendela untuk mengamata mati. Tio Tiang, lekaslah memberi laporan kepada Tio Chin Jin. Kata Kong Siang. Urusan ini sangat penting dan tidak boleh ditunda-tunda. Tai Su datang pada waktu yang tidak tepat. Kata si imam dengan suara menyesal. Tahun yang lalu Suko menutup diri dan sampati sekarang sudah setahun lebih. Kami sendiri pun sudah lama tidak pernah bertemu muka dengan orang tua itu. Alis Kong Siang berkerut. Kalau begitu, biarlah aku menemui saja Song Tai Hiap. Katanya. Ciu Jin itu menggeleng-gelengkan kepala. Toa Su Pah belum pulang. Jawabnya. Sebagaimana Tai Su tahu bahwa Toa Su Pah, Su Hu dan para Susiok bersama partai Tai Su sendiri telah pergi menyerang Bengkau. Sampai sekarang mereka belum pulang, Bu Kie kaget. Ia sekarang tahu bahwa rombongan Bu Tong Pei pun belum kembali dan terdapat kemungkinan besar para pamannya mendapat bencana atau sedikitnya mendapat halangan di tengah jalan. Kong Siang menghela nafas. Dilihat begini Bu Tong Pei bakal sama nasibnya dengan Siow Lim Pei dan hari ini sukar meloloskan diri dari mara bahaya. Katanya dengan suara duka. Si imam yang tidak mengerti maksud pertanyaan itu segera berkata. Segala urusan partai kami untuk sementara diurus oleh Tong Hian Su Su Heng. Aku bisa melaporkan padanya. Murid siapa Tong Hian Tu Tiang? Tanya Kong Siang. Paras muka pendeta itu berubah terang. Biarpun J.S.M. Hiap cacat, ia seorang pandai. Katanya. Biarlah aku bicara dengan J.S.M. Hiap saja. Baiklah, aku akan menyampaikan keinginan Tai Su. Kata Tu Jin itu sambil masuk ke dalam. Dengan Roman tidak sabaran, Kong Siang jalan mondar-mandir dalam ruangan itu. Kadang-kadang ia berhenti dan memasang kuping, kalau-kalau musuh sudah tiba. Tak lama kemudian Tu Jin yang tadi keluar dengan tergesa-gesa. J.S.M. Su Siok mengundang Tai Su. Katanya seraya membungkuk. S.M. Su Siok memohon maaf bahwa ia tidak bisa keluar untuk menyambut Tai Su. Sikap Tu Jin itu sekarang lebih banyak manis daripada tadi. Mungkin sekali, sesudah mendengar bahwa yang datang berkunjung adalah seorang pendeta Siao Lim dari tingkatan Kong. J.S.T.I. Giam sudah memesan supaya dia berlaku hormat terhadap tamu itu. Buk Yai sebenarnya sangat ingin mengintip dari jendela kamar pamannya, tapi ia segera membatalkan niatnya itu. Sesudah kaki tangannya lumpuh, kuping dan metu Sem supeh lebih hebat daripada manusia biasa. J.S.M. Su Siok Sediakan kursi tandu, Sem su Siok mau keluar. Jawabnya. Kedua tutong itu mengiakan dan segera berlalu untuk mengambil kursi tandu. Tai Kek Tsu Jin, imam penyambut tamu, yang menyambut Kong Siang adalah murid baru dari J.Y. Lian Chiu. Buk Yai tidak mengenalnya, karena pada waktu ia berada di Butong San imam itu belum menjadi murid. Tapi ia mengenal Cheng Hang dan Beng Goat. Ia pun tahu bahwa saban kali J.Y. Tai Gia mau keluar, paman itu selalu digotong dengan kursi tandu oleh mereka. Melihat Tutong itu masuk ke kamar kursi tandu, ia lantas mengikuti dari belakang. Tiba-tiba ia menegur. Cheng Hang, Beng Goat, apakah kalian masih mengenaliku? Mereka terkejut dan mengawasi. Mereka merasa bahwa mereka sudah pernah bertemu dengan orang yang menegur itu tapi mereka lupa siapa orang itu. Buk Yai tertawa dan berkata, Aku Buk Yai, Siaw Susyokmu. Apakah kau lupa, Siaw Susyok artinya paman kecil, mereka segera mengenali. Mereka girang tak kepalang. Aha! Siaw Susyok pulang. Seru yang satu. Apakah sudah sembuh? Usia mereka bertiga kira-kira sepantaran. Dulu waktu Buk Yai di Butong San, mereka bersahabat dan sering bermain bersama-sama, main peta umpet, adu lari, adu jangkrik, tangkap kodok dan sebagainya. Pertemuan yang tidak diduga-duga tentu saja menggirangkan. Cheng Hang aku ingin menyamar sebagai kau dan ingin menggantikan tugasmu menggotong. Apa Sam Supeh kenali aku atau tidak? Cheng Hang ragu, aku bisa dimarahi. Katanya, tak mungkin. Kata Buk Yai. Melihatku pulang dengan sehat, Sam Supeh tentu kegirangan. Mana ia ada waktu untuk mengusir kau? Kedua Tutong itu tahu bahwa semua pemimpin Butong Pei dari Chow Su sampai pada Butong Cithiap sangat mencintai paman kecil itu. Sekarang mendadak Siaw Susyok itu pulang dalam keadaan sembuh. Kejadian ini tentu saja kejadian yang sangat menggirangkan. Maka itu mereka berpikir. Apa halangannya kalau si paman kecil mau berguyon sedikit untuk menghirangkan hati Jietai Giam yang sedang sakit? Baiklah Siaw Susyok, kami menurut saja. Kata Beng Goat. Sambil tertawa hahahaha Cheng Hang segera membuka pakaian imamnya, sepatu dan kas kakinya yang lalu diserahkan kepada Buk Yai. Sementara itu Beng Goat membuat kundai imam di kepala Seng Paman. Dalam sekejap seorang kongkou yang tampan sudah berubah menjadi seorang tutong. Siaw Susyok, tak bisa kau menyamar sebagai Cheng Hang sebabmu kamu sangat berlainan. Kata Beng Goat. Begini saja, kau mengaku sebagai seorang murid baru dan menggantikan Cheng Hang yang keselokakinya. Tapi kau harus mempunyai nama. Nama apa yang baik? Sesudah berpikir sejenak Buk Yai berkata sambil tertawa. Cheng Hang meniup daun-daun jatuh. Biarlah aku menggunakan nama Sao Cap, Cheng Hang angin, Sao Yan menyapu daun, kedua tutong itu tertawa nyaring. Cheng Hang menepuk-nepuk tangan dan berseru. Bagus, sungguh bagus nama itu. Selagi mereka bersendagurau, tiba-tiba terdengar teriakan si Tujin penyambut tamu. Hei, lagi apa kamu? Mengapa belum juga keluar? Buk Yai dan Beng Goat buru-buru memikul kursi tandu dan pergi ke kamar Jietai Giam. Dengan hati-hati mereka mengangkat Jiesem Hiap dan merebahkannya di kursi. Pendekar Butong itu kelihatannya diliputi kedukaan dan ia tidak memperhatikan kedua tutong tersebut. Pergi ke belakang gunung, ke tempat Chow Suya. Katanya. Mereka segera memikul kursi tandu itu dan berangkat. Beng Goat berjalan di depan dan Buk Ye di belakang sehingga Jietai Giam hanya melihat kunggung Beng Goat. Kong Siang sendiri berjalan di samping tandu. Karena diminta oleh Seng Paman, Chujin penyambut tamu itu tidak ikut. Tio Sem Hang menutup diri dalam sebuah gubuk kecil, di hutan bambu di belakang gunung. Tempat itu sunyi senyap kecuali suara burung dan binatang-binatang kecil tidak terdengar suara apapun juga. Setibanya di depan gubuk Beng Goat dan Buk Ye menghentikan langkah. Baru saja Jietai Giam mau memanggil, dari dalam gubuk mendadak terdengar Seng Guru. Seng Cheng Siaolin Mei yang mana yang datang berkunjung. Aku minta maaf bahwa aku tidak dapat menyambut dari tempat jauh. Hampir bersamaan pintu bambu terbuka dan Tio Sem Hang berjalan keluar. Kong Siang kaget. Bagaimana ia tahu bahwa yang datang adalah pendeta dari Siaolin Siai? Tanyanya di dalam hati. Ah, mungkin ia sudah diberitahukan oleh Tujin penyambut tamu itu. Tapi Jietai Giam tahu bahwa berkat ilmunya yang sangat tinggi, dengan hanya mendengar suara langkah kaki Kong Siang, Seng Guru sudah bisa menebak partai dari orang yang sedang mendatangi itu, bahkan bisa menebak juga tinggi rendahnya kepandayan itu. Tapi kali ini tebakan Tio Sem meleset sedikit. Ia menduga yang datang adalah salah seorang dari ketiga pendeta suci Siaolin Siai. Di lain pihak luakang Bukie lebih tinggi banyak dari Kong Siang. Oleh karena itu dia bisa menyembunyikan gerak-geriknya dari pendengaran Tio Sem Hang, sebab pada hak kekatnya seseorang yang luakangnya sudah mencapai tingkat tertinggi bisa berbuat sedemikian rupa sehingga yang berisi. Menjadi Kong, yang ada. Menjadi tidak ada. Dengan jantung memukul keras, Bukie mengawasi paras muka tai suhunya. Muka itu tetap bersinar merah tapi dengan rambut dan jenggotnya yang putih semua, paras itu kelihatan lebih tua daripada 8-9 tahun berselang. Ia girang bercampur terharu dan tanpa terasa air matanya mengalir keluar. Cepat-cepat ia melengus. Kong Siang merangkap kedua tangannya. Kong Siang pendeta Siaolin Siai, menghadap Butong Chiampu E Tio Chin Jin. Katanya, guru besar itu membalas hormat. Aku tak berani menerima pujian yang sedemikian tinggi. Katanya, tai suh tak usah menggunakan banyak peradatan. Masuklah. Mereka berlima segera melangkah masuk. Dalam ruangan gubuk hanya terdapat sebuah meja dan di atas meja sebuah poci teh dan sebuah cangkir. Di lantai tergelar selembar tikar dan di dinding tergantung sebatang pedang kayu. Hanya itulah, tak ada apa-apa lagi. Tio Chin Jin. Kata Kong Siang dengan suara berduka. Siaolin Bey telah mengalami bencana hebat yang belum pernah dialami selama ribuan tahun. Mokau telah menyerang dengan mendadak. Semua anggota Siaolin Bey yang berada di dalam kuil dari Hang Tio Kong Busuheng sampai pada pendeta yang tingkatannya paling rendah, kecuali aku sendiri tidak ada yang lolos. Mereka binasa atau ditawan musuh. Hanya Siaocheng sendiri yang luput dan siang malam Siaocheng kabur ke sini. Serombongan mokau yang berjumlah besar sedang menuju ke Butong San Mati. Hidupnya rimba persilatan Tiong Goan sekarang berada dalam tangan Tio Chin Jin seorang. Sehabis berkata Begiyut ia menangis sedih sekali. Biarpun Tio Sem Hang berilmu tinggi dan berusia seabad lebih, mendengar laporan itu ia terkesiap. Untuk sejenak ia mengawasi Kong Siang dengan mulut ternganga. Sesudah ia menenteramkan hatinya lalu ia berkat. Dalam Siaolin Sia banyak orang yang pandai. Bagaimana kalian sampai mendapat kesukaran begitu besar sebagaimana Tio Chin Jin tahu, Kong Tai dan Kong Seng, Jie Wiesu Heng dan para murid Siaolin Siai bersama-sama. Lima partai besar telah pergi ke daerah barat untuk menumpas mokau. Kata Kong Siang. Entah bagaimana mereka dikalahkan, mereka tertawan. Bukie terkejut. Siapa musuh itu? Tanyanya dalam hati. Sesudah berdiam sejenak, Kong Siang meneruskan penuturannya. Pada saat kami mendapat laporan bahwa rombongan yang menyerang mokau telah pulang. Hong Tio Kong Bun Su Heng sangat girang dan lalu keluar menyambut dan membawa murid Siaolin Siai. Kong Tai dan Kong Seng Su Heng dan yang lainnya lantas saja masuk ke dalam kuil dan selain mereka juga terdapat kurang lebih seratus tawanan. Waktu itu berada di dalam perkarangan kuil, Kong Bun Su Heng lalu menanyakan perihal berhasilnya ke enam partai dalam usaha membasmi mokau. Kong Tai Su Heng memberikan jawaban yang tidak terang. Mendadak Kong Seng Su Heng berteriak, Su Heng, awas. Kami semua telah jatuh ke tangan musuh. Semua tawanan adalah musuh. Sebelum Hong Tio bisa berbuat apa-apa semua tawanan sudah menghunus pedang dan menyerang. Lantaran gugup dan tak membawa senjata, kami segera terdesak. Semua pintu sudah ditutup musuh. Suatu pertempuran yang sangat hebat, kami terbasmi, Kong Seng Su Heng sendiri binasa. Ia tak bisa meneruskan perkataannya lalu menangis sesegukan. Tio Seng Heng sangat berduka. Sungguh jahat. Katanya sambil menghela nafas berulang-ulang. Sementara itu Kong Seng mengambil buntalan yang digendong di punggungnya. Ia lalu membuka buntalan itu yang di dalamnya terdapat bungkusan kain minyak. Semua orang terkesiap karena di dalamnya terdapat satu kepala manusia, kepala Kong Seng Tai Su salah seorang dari Siao Lim Seng Cheng. Dengan bersamaan Tio Seng Hong, Jie Giam dan Bu Kie mengeluarkan teriakan kaget. Dengan mati-matian aku berhasil merebut jenazah Kong Seng Su Heng. Kata Kong Seng dengan air mati bercucuran. Tio Chin Jin, bagaimana caranya kita harus membalas sakit hati yang besar ini? Seria ia berkata begitu ia berlutut di hadapan Tio Seng Hong. Guru besar itu membungkuk untuk membalas hormat. Rasa duka dan gusar mengaduk dalam dada Bu Kie. Ia ingat bahwa dalam pertempuran di Kong Beng Teng Kong Seng Tai Su telah memperlihatkan ksatriaannya dan sifat-sifatnya yang agung sehingga ia boleh tak usah malu menjadi seorang guru besar dari Siao Lim Be itu. Siapanya nak ksatria telah binasa dalam tangannya manusia-manusia terkutuk. Melihat Kong Seng masih mendekam di lantai sambil menangis, Tio Seng Hong mengangsurkan kedua tangannya dan mengangkatnya seraya berkata. Kong Seng Su Heng, Siao Lim dan Butong pada hakikatnya adalah sekeluarga. Sakit hati ini tidak bisa tidak dibalas. Bersamaan dengan perkataan dibalas. Mendadak saja Kong Seng mengangkat kedua telapak tangannya dan menghantam ke punggung Tio Seng Hong. Itulah kejadian yang takkan diduga oleh siapapun juga, Tio Seng Hong seorang guru besar yang berpengalaman sangat luas. Tapi ia pun tak pernah mimpi bahwa seorang pendeta beribadat dari Siao Lim Seng yang mempunyai sakit hati hebat dan dari tempat jauh untuk menyampaikan kabar penting bisa memukul dirinya. Dalam sedetik, pada saat Kong Seng baru menyentuh punggungnya, ia bahkan menduga bahwa karena terlalu berduka pendeta itu jadi was-was dan menganggap ia sebagai seorang musuh. Tapi di detik lain ia terkesiap. Pukulan itu adalah Kam Kong Pan Jiak Chiang dari Siao Lim Pei dan Kong Chiang telah menghantam dengan seluruh tenaganya. Muka pendeta itu pucat bagaikan kertas tapi pada bibirnya tersungging senyuman mengejek. Melihat kejadian ini kagetnya Jie Tai Giam, Buk Ye dan Beng Goat bagaikan disambar halilintar. Mereka terpaksa dan mengawasi dengan mulut ternganga. Karena cacat, Tai Giam tak dapat membantu gurunya. Untuk beberapa detik, Buk Ye yang belum berpengalaman masih belum mendusin bahwa dengan pukulan itu si pendeta mencoba mengambil jiwa Tai Suhaunya. Sebelum mereka bergerak, Tio Sem Hang sudah angkat tangan kirinya dan menepuk batok kepala Kong Chiang. Berbarengan dengan suara pelak. Tepuknya yang kelihatan enteng itu sudah menghancurkan kepala si pendeta yang segera roboh tanpa bersuara lagi. Dengan latihan hampir seabad, luakang guru besar itu sukar diukur bagaimana tingginya. Meskipun Kong Chiang serang dengan ilmu kelas satu, ia masih tak mampu melawan tepukan yang enteng itu. Sesudah hilang kagetnya, Jie Tai Giam teriak. Suhu. Kau. Ia tak meneruskan perkataannya sebab Sang Guru sudah pejamkan kedua matanya dan dari kepalanya keluar ruat putih. Satu tanda bahwa guru besar itu sudah mengerahkan luakang untuk mengobati lukanya. Beberapa saat kemudian, mendadak Sem Hang membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Buk Ye kaget bukan kepalang. Ia sekarang tahu bahwa Tai Suhu menderita luka berat. Kalau darah itu berwarna ungu hitam maka dengan mempunyai luakang yang tinggi kesehatan guru besar itu akan segera pulih. Tapi darah yang barusan dimuntahkan adalah darah segar. Ini merupakan petunjuk bahwa isi perut Sem Hang sudah terluka hebat. Sesaat itu beberapa ingatan keluar masuk dalam otaknya. Apa yang harus diperbuatnya? Apa sebaiknya ia segera memperkenalkan diri dan menolong Tai Suhunya? Sebelum ia bisa mengambil keputusan, di luar pintu mendadak terdengar suara langkah kaki. Langkah itu cepat sekali datangnya tapi segera berhenti di luar pintu. Orang itu yang rupanya sedang kebingungan tak berani membuka suara. Siapa? Apa Cong Hian? Ada apa? Tanya Tai Giam. Benar. Jawab Tsu Jin penyambut tamu itu. Melaporkan kepada Sam Susok bahwa sejumlah besar musuh sudah berkumpul di luar kuil. Mereka mengenakan seragam Mokau. Mereka mau bertemu dengan Chow Suhunya dan mereka mengeluarkan perkataan-perkataan kotor. Mereka bilang mau injak butong P sampai jadi tanah rata. Diam. Bentak Tai Giam. Ia khawatir gurunya jadi lebih sakit karena laporan itu. Perlahan-lahan Tio Sam Hang membuka kedua matanya dan berkata dengan suara perlahan. Kim Kong Pan Gyak Chiang benar-benar hebat. Untuk sembuh aku harus beristirahat tiga bulan lamanya. Kalau begitu Tai Suhu menderita luka lebih berat dari dugaanku. Kata Bu Kia di dalam hati. Dalam serangannya ini, Beng Kau pasti sudah membuat persiapan sempurna. Kata Sam Hang pula. Hai. Bagaimana dengan Wan Kiao Lian Chiu dan yang lain-lain? Tai Giam, apa yang harus kita perbuat? Si murid tak menyaut. Ia mengerti bahwa kecuali Sang Guru dan ia sendiri, murid-murid butong lainnya, murid-murid turunan ketiga dan keempat tak akan mampu menahan musuh dan mereka hanya akan membuang jiwa dengan sia-sia. Maka itu, jalan satu-satunya adalah mengorbankan jiwa sendiri supaya Sang Guru bisa menyingkirkan diri untuk mengobati lukanya, untuk membalas sakit hati di kemudian hari. Berpikir begitu, ia segera berkata dengan suara nyaring. Chong Hian, beritahukan orang-orang itu bahwa aku akan segera keluar untuk menemui mereka. Minta mereka tunggu di Sam Chong Tian. Baiklah. Kata Chong Hian yang lalu berjalan pergi. Tio Sam Hong dan Jiee Tai Giam sudah menjadi guru dan murid selama puluhan tahun dan mereka sudah saling mengenal isi hati masing-masing. Mendengar perkataan Tai Giam, Sam Hong segera mengerti maksud si murid. Ia tersenyum-senyum dan berkata, Tai Giam, hidup atau mati, dihormati dan dihina, adalah soal-soal remeh. Tapi pelajaran istimewa dari Butong Pei tidak boleh karena itu menjadi putus di tengah jalan. Dalam menutup diri selama 18 bulan, aku telah mendapatkan intisari dari ilmu silat dan telah mengubah Tai Kekun serta Tai Kekiam. Kedua ilmu ini sekarang aku hendak turunkan kepadamu. Tai Giam tertegun. Sebagai seorang bercacat, mana bisa ia belajar silat? Di samping itu musuh sudah masuk ke dalam kuil. Mana ada waktu lagi untuk menurunkan ilmu silat? Suhu. Katanya dengan tergugu. Tio Sam Hong tertawa-tawar. Sedari didirikan, Butong Pei kita telah melakukan banyak perbuatan baik, sehingga menurut pantas partai kita tidak akan musnah dengan begitu saja. Katanya. Tai Kekun dan Tai Kekiam yang digubah oleh ku berlainan dengan ilmu silat yang pernah dikenal semenjak dahulu. Dasar daripada ilmu ini ialah. Yang tenang menindih yang bergerak, yang bergerak belakangan menguasai yang duluan. Tai Giam, gurumu sudah berusia lebih dari seratus tahun. Andai kata hari ini dia tidak bertemu dengan musuh berapa tahun lagi dia bisa hidup. Aku merasa girang, bahwa pada saat-saat terakhir dari penghidupanku aku masih bisa mengubah ilmu silat ini. Wan Kiao, Lian Chiu, Xiong Ki, Li Heng dan Seng Kho tidak berada di sini. Kecuali Cheng Su, di antara murid-murid turunan ketiga dan keempat tidak terdapat orang yang berpangkat baik. Tapi Cheng Su pun tak berada di sini. Maka itu, Tai Giam, kau adalah orang satu-satunya yang bisa menerima warisan ini. Dihormatinya atau dihinanya Butong Pei, di satu waktu tertentu tidaklah menjadi soal. Soal yang penting adalah semoga Tai Kekun dapat diwariskan kepada orang-orang yang hidup di zaman belakangan. Kalau harapanku ini bisa terwujud, maka Butong Pei pasti akan bisa hidup abadi selama ribuan tahun. Ia mengucapkan kata-kata itu dengan semangat gelora seolah-olah melupakan rombongan musuh yang sudah menumbuh di luar. Dengan meta mengembang air, Tai Giam manggut-manggutkan kepalanya. Ia mengerti maksud Seng Guru. Ia mengerti bahwa Seng Guru memerintahkan supaya ia menelan segala hinaan, agar ia dapat mewariskan ilmu silat Butong Pei kepada dunia. Perlahan-lahan Tio Sem Heng berdiri. Kedua tangannya diturunkan belakang tangannya menghadap keluar, jari-jarinya ditekuk sedikit dan kedua kakinya dipentang. Sesudah itu, dengan perlahan ia mengangkat kedua lengannya. Di depan dada, lengan kiri ditekuk, telapak tangan menghadapi muka, sehingga merupakan Im Chiang. Hampir berbareng, telapak tangan kanannya dibalik menjadi Yan Chiang. Inilah permulaan Tai Kekun. Katanya. Sesudah itu, sejurus demi sejurus, ia mulai bersilat sambil menyebutkan nama-nama setiap pukulan Lang Chiak Pei, Tan Pian, T.E. Chu Siang Sit, P.K.L. Yang Chiye, Siou Sit Do P.E. Chu Wie Pei, Chin Po Pan Lan Tui, Jie Hang Sipit, P.H.U. K.W. So A. K.P. Jie Chiu. Dengan sepenuh perhatian Bu Kie mengawas saban pukulan. Semula ia menduga Tai Suhu sengaja perlambat gerakannya, supaya Jie Tai Giam bisa melihat dengan tegas. Pada jurus ketujuh yaitu, Chiu Hwe E. Paipa, dengan Yang Chiang pada tangan kiri dan Im Chiang pada tangan kanan dan dengan mengawasi tangan kirinya Tio Sem Hong mendorong telapak tangannya dengan perlahan. Dorongan itu kelihatannya berat seperti gunung, tapi juga enteng bagaikan bulu burung. Tiba-tiba Bu Kie menerusin. Ah! Inilah yang dinamakan perlahan mengalahkan yang cepat, yang tenang menguasai yang bergerak. Katanya di dalam hati. Aku tak nyana dalam dunia terdapat ilmu silat yang begitu lihai. Ia memang sudah memiliki ilmu silat tinggi. Begitu dapat menangkap inti sari Tai Kekun, perhatiannya jadi lebih besar. Tio Sem Hong bersilap terus dengan kedua tangannya membuat gerakan-gerakan yang merupakan lingkaran dan setiap jurus mengandung perubahan im yang dari Tai Kek Shid. Ilmu silat itu digubah dari kitab yakeng dari Tiongkok Purba dan berbeda dengan ilmu silat Tatmo Chousu. Biarpun belum tentu menang, ilmu itu sedikitnya tidak usah kalah dari pelajaran Tatmo. Kira-kira semakanan nasi Tio Sem Hong selesai dan lalu berdiri tegak. Sesudah itu ia memberi pelajaran tentang pukulan-pukulan yang tadi diperlihatkannya. Jie Tai Gia mendengar tanpa membuka mulut. Ia tahu bahwa waktu sudah mendesak dan ia tak keburu mengajukan pertanyaan-pertanyaan lagi. Banyak yang tidak dimengerti olehnya dan hanya diingat saja dalam otaknya. Andai kata sampai terjadi sesuatu yang tidak diharapkan atas diri Sang Guru, ia bisa mengajar Kou Kaat, Toori, itu kepada orang lain, supaya di hari kemudian seseorang yang cerdas dan berbakat bisa memecahkan artinya yang di alam. Di lain pihak, Bukia berhasil menyelami hampir seluruh pelajaran itu. Kou Kaat dan Kere-kere latihan Kian Kun Tai Loie berbeda dengan Tai Kekun, tapi pada hakikatnya, dasar kedua ilmu silat itu adalah sama. Kedua-duanya berdasarkan meminjam tenaga untuk memukul tenaga. Maka itulah, setiap jurus dan penjelasan Tio Sem Hong dapat ditangkap olehnya. Melihat paras bimbang pada muka muridnya, Tio Sem Hong bertanya, Tai Giam, berapa bagian yang dapat dimengerti olehmu? Murid berotak tumpul, hanya mengerti tiga-empat bagian. Jawabnya, tapi murid sudah menghafal semua jurus dan kau-kaat yang diberikan suhu. Aku banyak menyusahkan kau, kata pula Sang Guru. Kalau Wan Kiao berada di sini, ia pasti dia bisa menangkap lima bagian dari pelajaran ini. Hai! Di antara murid-muridku, Gero Suteemu yang berotak paling cerdas, hanya sayang, Siang Siang ia sudah meninggal dunia. Jika ia masih hidup, di bawah pimpinanku dalam lima tahun ia tentu sudah bisa mewarisi seantro pelajaran ini, mendengar mendiang ayahnya disebut-sebut, jantung bukie memukul keras. Sesudah berdiam sejenak, Tio Sam Hong berkata pula. Nah sekarang perhatikan ini. Penaga pukulan kelihatannya enteng, tapi tidak enteng, agaknya sudah dikerahkan, tapi belum dikerahkan, seolah-olah putus, tapi sebenarnya belum putus. Tanda petik. Ia berhenti karena dari Sam Cheng Tian tiba-tiba terdengar teriakan. Kalau Tio Sam Hong bersembunyi terus, lebih dahulu kita binasakan murid-murid dan cucu-cucu muridnya. Bu! Menyambung seorang lain. Bakar saja kuil ini. Mampus dibakar terlalu enak untuk dia. Kata orang ketiga sambil tertawa, nyaring. Kita harus tangkap dia, belenggu kaki tangannya, arak dia ke pusat berbagai partai, supaya semua orang bisa lihat macamnya gunung Taisan dan bintang paktau dari dunia persilatan. Jarak antara gubuk di belakang gunung itu dan Sam Cheng Tian kira-kira satu li, tapi suara mereka terdengar tegas sekali, sehingga dapat dilihat, bahwa musuh sengaja memperlihatkan lewekang mereka dan memang juga, tenaga dalam itu harus diakui kelihatannya. Mendengar cacian itu, tak kepala gusarnya Jie Tai Giam, sehingga kedua matanya seolah-olah mengeluarkan api. Tai Giam, kata Seng Guru, apakah sudah lupa pesanku? Jika kau tidak bisa menelan hinaan, kira bagaimana kau bisa memikul tanggung jawab yang sangat berat itu? Benar, kata si murid sambil menundukan kepala. Kau bercacap dan musuh tentu tak akan turunkan tangan jahat atas dirimu. Kata pula Tio Sam Hong, sekali lagi aku meminta supaya kau menahan nafsu amarah. Manakala kau tidak bisa menyebar pelajaranku kepada turunan yang belakangan, maka aku menjadi seorang yang berdosa dari partai kita. Tai Giam mengeluarkan keringat dingin. Ia mengerti maksud gurunya. Demi kepentingan Butong Pei, ia diperintah menelan segala hinaan. Sesudah berkata begitu Tio Sam Hong mengeluarkan sepasang eloohan besi dari sakunya dan menyerahkannya kepada si murid. Menurut katanya Kong Xiang, Siao Lin Pei sudah termusnah, katanya. Entah benar, entah dusta, kita tak tahu. Tapi bahwa seorang tokoh Siao Lin Pei seperti dia menaklukan kepada musuh dan kemudian membokong aku, dapatlah kita menarik kesimpulan, bahwa Siao Lin Pei benar sudah mendapat bencana. Pada kira-kira seratus tahun yang lalu, Kwee Xiang Li Hiap telah menghadiahkan sepasang eloohan ini kepadaku. Di hari kemudian serahkan kepadaku ahli waris Siao Lin Pei. Aku berharap bahwa dengan bantuan serah sang eloohan ini, sebagian ilmu silat Siao Lin Siye akan dapat mempertahankan. Sesudah memberi keterangan, sambil mengipaskan tangan jubah, ia bertindak keluar pintu. Mari kita ikut, kata Tai Giam, Buk Ye dan Beng Goat lantas saja memikul kursi tandu dan mengikuti di belakang guru besar itu. Setibanya di Sam Cheng Tian, mereka mendapat kenyataan, bahwa di ruangan itu sudah penuh dengan manusia yang berjumlah kurang lebih 300 orang. Tio Sam Hong hanya mengangguk dan tidak mengeluarkan sepatah kata. Inilah guruku, Tio Chin Jin. Kata Jie Tai Giam dengan suara nyaring. Perlu apa kalian naik ke Butong San? Semua metu ditujukan kepada Tio Sam Hong, tokoh tertua dalam rimba persilatan yang namanya menggetarkan seluruh dunia. Guru besar itu mengenakan jubah hitam warna abu, rambut dan jenggotnya putih laksana perak, sedang badannya tinggi besar. Sedang semua orang mengawasi Tio Sam Hong, Buk Ye menyapu seluruh ruangan dengan matanya. Ia mendapat kenyataan, bahwa separuh dari orang-orang itu memakai seragam bengkau dan berapa belas orang, yang rupa-rupanya juga jadi pemimpin, mengenakan pakaian biasa. Sekonyong-konyong di luar pintu terdengar teriakan kau kau tiba. Ruangan Sam Cheng Tian lantas saja berubah sunyi. Belasan pemimpin itu dengan tergesa-gesa keluar menyambut, diikuti oleh yang lain dan dalam sekejap beberapa ratus orang sudah keluar dari Sam Cheng Tian. Tak lama kemudian, orang-orang itu kembali tapi mereka tidak lantas masuk dan berhenti di luar pintu. Buk Ye melonggok keluar dan tiba-tiba saja ia terkesiap, karena ia lihat delapan orang memikul sebuah joki indah yang dikawal oleh enam-tujuh orang dan delapan tukang pikul itu bukan lain dari Sim Tian Tian Tian. Cepat-cepat ia mengusap debu lantai dengan kedua tangannya. Melihat begitu, Beng Goat Geli bercampur takut, ia menduga bahwa perbuatan Buk Ye terdorong oleh perasaan takut. Dalam bingungnya, ia pun segera memoles debu pada mukanya sehingga di lain saat kedua tutong itu sudah berubah menjadi badut wayang. Joli diturunkan tirai disingkap dan dari dalam joli, keluar seorang kongko tampan yang menikam jubah panjang warna putih dengan sulaman obor kemerah-merahan pada tangan bajunya. Ia itu bukan lain daripada Tio Bing. Dengan diiring oleh belasan pemimpin rombongan, sambil menggoyang-goyangkan kipasnya, si Nona bertindak masuk. Seorang pria yang bertubuh jangkung itu maju lebih dulu dan kemudian berkata sambil membungku. Melaporkan pada Kau Kyo, yang itu Tio Sem Hong, yang itu yang bercacat, Jiee Tai Giam, murid ketiga dari Butong Pei. Tio Beng manggut-manggutkan kepala. Ia maju beberapa tindak menutup kipasnya dan lalu menyojasraya membungkuk. Bo An Seng Tio Bukie pemimpin Bengkau. Katanya, Bo An Seng bersyukur bahwa hari ini bisa bertemu dengan Gunung Taisan dari Rimba Persilatan. Bukie kaget dan gusar. Di dalam hati, ia mencaci wanita itu yang sudah menyamar sebagai dirinya dan menipu Tai Suhu. Mendengar nama Tio Bukie, Tio Sem Hong Heran. Mengapa namanya bersamaan dengan nama anak Tio Bukie? Tanyanya di dalam hati. Ia membalas hormat dan menjawab. Sebab tak tahu kau kau dari tempat jauh. Untuk kelainan itu ku harap kau kau suka memaafkan. Bagus, bagus. Kata si Nona. Dengan diikuti oleh seorang tutong bagian depan Tai Ketuo Jin menyuguhkan dan Tio Beng duduk di kursi seorang diri. Orang-orang bawahannya berdiri jauh-jauh dengan sikap hormat. Sebagai seorang yang sudah memiliki usia seabad lebih dan memiliki ilmu yang sangat tinggi, Tio Sem Hong mempunyai ketenangan luar biasa dan tak menghiraukan lagi segala apa yang bersifat keduniawian. Akan tetapi, ikatan antara guru dan murid adalah sedemikian erat, sehingga dalam ketenangannya, guru besar itu masih memikirkan keselamatan murid-muridnya. Dengan tidak mengimbangi tenaganya yang sangat kecil, beberapa murid Lao Tzu telah pergi ke tempat Tio Kau Kau untuk meminta pelajaran. Katanya, sampai kini mereka belum pulang. Apakah Tio Kau Kau sudi memberi sedikit keterangan? Tio Beng tertawa. Sung Tai Hiap, Jiye Tai Hiap, Tio Siye Hiap, dan Boh Chit Hiap sudah berada dalam tangan Beng Kau. Mereka mendapat luka enteng karena totokan dan sama sekali tidak membahayakan jiwa mereka. Luka totokan mungkin berarti luka kena racun. Kata Tio Sem Hong. Tio Beng tersenyum. Tio Chin Jin kelihatannya sangat mengagulkan kepandayan Bu Tong Pei. Katanya, kalau Tio Chin Jin menduga kena racun, biarlah kita anggap mereka kena racun. Tio Sem Hong mengenal kepandayan murid-muridnya. Mereka adalah ahli-ahli silat kelas 1 pada zaman itu. Andai kata benar, karena berjumlah kecil mereka tak dapat melawan musuh yang jumlahnya besar. Biar bagaimanapun jua mesti ada beberapa orang yang bisa meloloskan diri untuk menyampaikan berita. Jika tidak menggunakan racun, musuh tak mungkin bisa merobohkan atau menangkap mereka semua. Mendengar jitunya tebakan guru besar itu, Tio Beng pun tak mau membantah. Di mana adanya muridku yang siin? Tanya pula Tio Sem Hong. Sin Ona menghela nafas. In Liu Hiap telah dibokong oleh orang-orang Xiao Lin Pei dan keadaannya bersamaan dengan Jie Sem Hiap. Jawabnya, tulang kaki tangannya dihancurkan dengan Kim Kong Jie sehingga biarpun tidak binasa, ia sudah menjadi seorang bercacat yang tidak dapat bergerak pula. Paras muka Tio Sem Hong jadi lebih pucat. Ia tahu, Tio Beng tidak berdusta. Tiba-tiba ia memuntahkan darah. Orang-orang itu yang berdiri di belakang si Nona kelihatan bergirang sebab muntah darah itu sebagai bukti bahwa Kong Xiang sudah berhasil dalam bokongannya. Lawan paling berat sudah terluka berat dan mereka boleh tak usah takut lagi. Dengan setulus hati aku ingin memberi nasihat, hanya aku tak tahu apakah Tio Chin Jin suka mendengarnya. Kata Tio Beng, kau kau boleh bicara. Selebur bumi di kolong langit ini adalah milik kaisar, keangkeran kaisar Mongol kami meliputi empat lautan. Jika Tio Chin Jin suka menakluk kepada kaisar Hang Siang tentu akan memberi anugerah dan butong pih akan menikmati zaman gilang-gemilang. Di samping itu Song Tai Hiap dan yang lain-lain pun bisa segera pulang dengan selamat. Tio Sam Hong mendengak dan mengawasi genteng. Sesudah itu, perlahan-lahan ia berkata dengan suara dingin. Walaupun Beng kau banyak melakukan perbuatan yang tidak patut, semenjak dahulu agama itu menentang penjajah Goan. Lagi kapan Beng kau menakluk kepada kerajaan? Lao tu belum pernah mendengar kejadian itu. Meninggalkan tempat gelap dan pergi ke tempat terang adalah perbuatan seorang gagah sejati. Kata Tio Bing, Xiao Bun dan Kong Tai Seng Cheng sampai pada pendeta yang berkedudukan paling rendah sudah menunjuk kesetiaannya kepada kerajaan. Tindakan kami adalah demi kepentingan negara dan mengikuti tindakan segenap orang gagah di seluruh rimba persilatan. Apa hal itu mengharapkan Tio Chin Jin? Kedua metu, Tio Sam Hong berker depan bagaikan kilat dan sorot matanya yang setajam pisau mengawasi mukasi nona. Orang Goan kejam dan banyak mencelakai rakyat. Katanya dengan suara gemetar. Di waktu ini, segenap orang gagah di kolong langit bangkit serintah untuk mengusir penjajah dan merampas pulang sungai dan gunung kita. Di dalam hati setiap anak cucu OEYT terdapat dekat untuk mengusir tatko. Tindakan inilah yang bisa dinamakan sebagai tindakan demi kepentingan negara. Biarpun hanya seorang pertapaan mengenal juga peribu di luhur. Kong Bun dan Kong Tai adalah pendeta-pendeta suci. Mana bisa mereka ditundukan dengan kekerasan? Nona, mengapa kau bicara begitu sembarangan? Mendadak seorang pria tinggi besar yang berdiri di belakang Tio Beng melompat keluar dan membentak. Bangsat tua, jangan kau menggoyang lidah seenaknya saja. Butong Pei sedang menghadapi kemusnahan. Kau sendiri tidak takut mati, tapi apakah ratusan imam yang berada di kuil ini juga tak takut mati? Ia bicara dengan suara yang disertai luhur dan sikapnya garang sekali. Mendengar cacian itu, Tio Semhong berkata dengan suara tawar. Semenjak dahulu, manusia mana yang tak pernah mati, aku menggunakan kesetian untuk mencatat kitab sejarah. Kata-kata itu adalah sajak gubahan Bu Tian Xiang yang sangat dikagumi Tio Semhong. Selama hidup seringkali ia rasa menyesal bahwa waktu Bu Tian Xiang menghadapi kebinasaan, ia tidak bisa menolong sebab ilmu silatnya belum cukup tinggi. Sekarang dalam menghadapi kematiannya sendiri tanpa merasa ia menyebutkan sajak itu. Sesudah berdiam sejenak, ia menambahkan. Sebenarnya Bu Xin Xiang pun terlalu kukuh. Aku hanya ingin bersetia terhadap Nusa dan bangsa. Aku tak peduli apa yang akan ditulis dalam kitab sejarah. Ia lirik Jiee Tai Giam dan berkata di dalam hati. Aku hanya mengharap agar Tai Kek Kun bisa diwariskan kepada orang-orang yang hidup di zaman belakangan. Tapi hai, jika aku mengharap begitu, bukankah aku pun memikirkan soal sesudah aku meninggal dunia? Bukankah sikapku jadi bersamaan dengan sikap Bu Xin Xiang? Hai, peduli apa bisa diwariskan atau tidak? Peduli apa mati hidupnya mati Bu Tong Pei? Tiba-tiba Tio Beng mengibaskan tangan kirinya dan pria tinggi besar itu lantas saja mundur sambil membungku. Sin Ona tersenyum dan berkata, Tio Chin Jin ternyata seorang kukuh, biarlah untuk sementara kita tidak bicara lagi. Mari, semua ikut aku. Seriaya berkata begitu, ia berangkit. Hampir berbareng empat orang yang tadi berdiri di belakang Tio Beng, melompat dan mengurung Tio Sam Hong. Keempat orang itu ialah si pria tinggi besar, seorang yang mengenakan dandanan pakaian pengemis, seorang hwasyo kurus dan seorang wanita setengah tua. Dilihat gerak-geriknya mereka semua ahli silat kelas utama. Bukie kaget. Dari mana Tio Kounio mendapat orang yang begitu lihai? Tanyanya di dalam hati. Keadaan sudah mendesak. Kalau Tio Sam Hong tidak mengikut, keempat orang itu pasti akan menggunakan kekerasan. Jumlah musuh sangat besar dan mereka semua kawanan manusia tidak mengenal malu, tidak dapat dibandingkan dengan enam partai yang mengurung Kong Bengteng, pikir Bukie. Biarpun aku dapat merobohkan beberapa orang, yang lain pasti dan akan mengerubuti. Sangat sukar untuk aku melindungi Tai Suhu dan Sam Supeh. Tapi keadaan sudah jadi begini, sudahlah. Jalan satu-satunya ialah mengadu jiwa. Tapi baru saja ia mau menerjang, di luar pintu mendadak terdengar suara tertawa yang sangat nyaring, disusul dengan berkebuatnya masuknya satu bayangan hijau. Gerakan orang itu cepat luar biasa, laksana angin, bagaikan kilat. Begitu berkelebat masuk, ia sudah berada di belakang si pria tinggi besar juga cukup lihai. Tanpa memutar badan, ia menangkis dengan sepenuh tenaga. Tapi orang itu sudah keburu menarik pukulan-pukulannya dan dengan berbereng tangan kirinya menetpuk pundak wanita setengah tua. Wanita itu berkelit seraya menendang, tapi ia menendang angin, karena orang itu sudah melompat ke samping dan menghantam si pendeta. Dalam sekejap ia sudah mengirim empat pukulan kepada empat jago itu. Biar semua pukulan gagal, kecepatan gerakan itu sungguh menakjubkan. Keempat jago itu mengerti, bahwa mereka sedang menghadapi lawan berat. Dengan serentak mereka melompat mundur untuk melakukan serangan teratur. Tanpa menghiraukan gerakan musuhnya, orang yang mengenakan pakaian hijau itu sudah menghampiri Tio Sem Hong dan sambil membungkuk, Ia berkata Bu Ampue Wietziao, orang sebawahan Tio Kau Kho dari Bengkau memberi hormat kepada Tio Chin Jin.